Lebaran sudah semakin dekat, kalian pasti sering beli amplop kecil untuk tempat uang THR buat bagi-bagi kesaudara. Kali ini saya Banyulatar memberikan ide inspiratif untuk kalian cara membuat amplop lebaran unik berbentuk kemeja dari kertas kado. Bagaimana caranya? Simak dan ikuti video ini. Oke langsung aja siapkan potongan persegi panjang kertas kado seperti di video. Lipat ujung atas sekitar 1,5 cm lalu lipat bagian ujung bawah 0,5 cm, lipatan saling berlawanan, lipat sisi kanan kiri sehingga bertemu di tengah. Lipat lagi bagian ujung bawah sesuai lipatan awal, kemudian tekuk bagian sisinya ke dalam. Pindah ke lipatan yang besar ambil ujung-ujung yang ada di tengah lipat ke arah keluar. Lipat ke atas sehingga bertemu antara ujung bawah dan atas. Balik amplop yang sudah berbentuk kemeja ini potong dengan gunting hingga terbelah. Isolatif bagian yang terpotong. Gunting bagian sudut-sudut potongan tadi ini digunakan sebagai penutup amplop. Ambil sisa kertas kado potong panjang selebar 2 mm dan buat potongan model kantong. Gunakan lem untuk menempelkan seperti di video. Amplop lebaran unik berbentuk kemeja sudah jadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.